Intro Baik atas nama pemerintah Kabupaten Gerom Saya ingin menyampaikan selamat hari Pentecostal bagi seluruh umat Kristiani di Kabupaten Gerom Hari ini saya hadir di gereja Kanaan Jemaat Kanaan IAM Tafir II untuk hadir undangan dari klasis GKI Gerom Saya menyampaikan selamat untuk semua Dan saya berpesan dalam kesempatan yang berbahagia ini kepada gereja untuk menjaga toleransi kerukunan umat beragama di Kabupaten Gerom Juga pesan saya untuk kita sama-sama melawan miras dan ganja di Kabupaten Gerom Juga pesan saya untuk Jemaat GKI Kabupaten Gerom bisa mensukseskan Pesparawi tahun depan 2024 di Kabupaten Gerom Semoga persatuan-kesatuan bagi seluruh Jemaat di Kabupaten Gerom dapat mendorong menciptakan suasana yang kondusif damai, aman, adil menjelang Pesta Demokrasi 2024 agar dilaksanakan dengan aman di Gerom kepada semua Jemaat, seluruh umat Kristiani untuk tidak golput Karena di 14 Februari 2024 nanti akan ada Pesta Demokrasi Semua masyarakat, Jemaat yang telah memiliki hak untuk memilih agar dapat menggunakan hak pilihnya dan melawan golput tidak ada yang golput di Kabupaten Gerom Sekali lagi selamat hari Pentecostal Tuhan memberkati kita semua JKI di Tanah Papua pada periode ini Bapak Ibu meminta seluruh warga JKI untuk melakukan suatu pembaruan kita telah mulai melakukan pembaruan dalam gereja kita puncak dari pembaruan itu adalah supaya kita dapat bersehati melakukan pembaruan-pembaruan yang kita lakukan mulai dari unsur dan jemaat sampai pada klasis dan senode kesehatian kita untuk melakukan perubahan itu tidak bisa kita sendiri tetapi senode dalam registrar memberitahukan kepada kita bahwa kesehatian kita itu harus mewujud dalam kebersamaan bersama kita sebagai 37 jemaat sebagai para pendeta, para penatua dan siamas sebagai unsur-unsur jemaat kesehatian dalam kebersamaan ini membawa kita dalam dua hal besar nilai utama yaitu ketekunan tapi juga mewujudkan iman kepada Tuhan oleh sebab itu dalam satu tahun 2023 ini kami meninjauh kepada seluruh warga JKI mari kita sehati, mari kita bersama, mari kita bertekun, mari kita beriman berdasarkan kasih Kristus untuk menjadi gereja yang mandiri bersama dengan kasih Kristus untuk gereja yang menampilkan keadilan dan kesejahteraan kalau sebab itu mari kita tentu tidak bisa sendiri melangkah dalam suatu kehidupan sosial kemasyarakat kita harus bekerjasama bekerjasama ini dalam teriulang kedua sinode GKI menghimbau untuk kita melakukan kerjasama dengan mitra-mitra Allah dalam dunia pemerintah adalah mitra Allah Bupati Keralma adalah mitra Allah kepala distrik adalah mitra Allah kepala kampung adalah mitra Allah seluruh OPD adalah mitra Allah DPR adalah mitra Allah siapapun yang ala utus tunjuk untuk menjadi mitra Allah bagi kita mari kita membuka tangan dalam melakukan tugas-tugas dan peran gereja secara sosial di masyarakat kami berharap tujuan ini menjadi tujuan yang harus kita kerjakan bersama setiap para pendeta sebagai ketua ketua majlis jemaat setiap guru injil, guru jemaat sebagai ketua ketua majlis jemaat memiliki tanggung jawab bersama-sama dengan seluruh penatua dan siamas untuk melakukan tugas ini gereja harus berubah di tengah perubahan dunia ini ada banyak tantangan yang kita hadapi tapi kita tidak boleh lengah, kita tidak boleh lalai melakukan perubahan seturut dengan maksud Tuhan seturut dengan apa yang digariskan oleh gereja Tuhan tapi juga seturut dengan perubahan yang dilakukan oleh pemerintah pemerintah di sekitar lingkungan tugas kita masing-masing bekerjasamalah wilayah timur hari ini menjadi sebuah isu penting bagi kita dikait di tanah Papua penangkapan ganja, narkoban, kehidupan pemuda dengan miras itu menjadi penting, harus kita serius teman-teman kita di wilayah timur tidak bisa sendiri wilayah satu, wilayah dua wilayah tiga harus juga turut bekerjasama dengan teman-teman di wilayah empat melakukan sebuah gerakan perubahan melalui pendidikan, melalui kesehatan melalui kegiatan-kegiatan penjemaatan melalui kegiatan-kegiatan berbagi lewat pemberitaan firman saya meminta kita semua mari kita kuatkan wilayah timur kita wilayah timur ini menjadi basis GKI selain kita tolik, GKI menjadi basis tapi GKI memiliki wilayah dua wilayah distrik Arsul Timur tapi juga distrik Sengit dan Yafi di mana orang-orang aslinya, orang-orang asli GKI menerima pelayanan GKI di tanah Papua sehingga mari juga kita memberi fokus pelayanan kepada seluruh umat Tuhan yang ada di Arsul Timur kita tolong mereka yang menjadi guru mari mengajar mereka di sana yang menjadi pimpinan kepolisian di sana distrik di sana mari berperanlah kepada mereka di sana dengan baik seluruh pendeta yang ada di sana calon-calon pendeta yang ada di sana marilah berkerjasama untuk membawa perubahan juga bagi perkembangan di Arsul Timur